Ya, event LSB sudah selesai Sekarang waktunya kalian mempersiapkan operator untuk CC8 Ya, CC8 Justru CC8 ini sudah diumumin sebelum event LSB CC itu apa sih? Ya, CC itu kepanjangan dari kontinensi kontrak Dasarnya, CC itu seperti stage dengan challenge mode atau CM Hanya saja, challenge-nya bisa ditumpuk sampai segini Pada update CC8 nanti akan ada konten baru yaitu Annihilation 12 Yang bertemakan episode 9 Seperti ini mapnya Ini adalah item baru yang akan ada di shop CC8 mendatang Kalian bisa membersihkan semua item di shop ini Atau mengambil beberapa item yang kalian butuhkan untuk operator kalian Token CC tidak akan hilang meskipun event CC sudah selesai Jadi, kalian bisa menyimpannya untuk membeli item di CC selanjutnya Lalu, ini adalah medal-nya Oke, sebelum kita bahas map dan juga operatornya Aku cuma mau bilang kalau event ini kurang cocok untuk player baru Karena musuh disini benar-benar kuat Meskipun kalian tidak mengambil challenge apapun Kalian memerlukan setidaknya operator bintang 3 dengan level maksimal dan trust maksimal dengan dibantu satu operator inti yaitu meta dari bintang 6 Tentu meta dari bintang 6 ini tidak berada di sebarang level tetap ada patasannya Seperti elite 2 level 60 skill 3 mastery 3 Oke, sekarang kita bahas untuk mapnya Akan ada 2 stage baru untuk CC 8 ini 2 stage baru ini diambil dari CC sebelumnya Dan satunya lagi stage yang benar-benar baru Lalu, 2 stage terkutuk ini akan hilang dari rotasi CC 8 ini Lalu, ini adalah map permanen untuk CC 8 Mengambil tema dan mekanik dari event near light Yaitu mekanik gelap terang Sebenarnya untuk musuh tidak terlalu susah sih meskipun dengan risk 18 Namun, mekanik gelap terang ini cukup merepotkan Karena kita tidak bisa menaruh operator sesuka kita di dalam map seperti stage pada umumnya Selain itu, corrosion damage juga hadir di CC ini Jadi, siapkan wandering medic kalian Aku tidak akan menjelaskan risk, musuh, dan juga daily stage-nya Kalian bisa mengunjungi link yang aku taruh di deskripsi untuk melihatnya Tetapi, aku ada 3 pilihan squad yang bisa kalian pakai Yang pertama adalah link squad Operator utama dalam squad ini adalah link dengan skill 3-nya Summon dari skill 3-link memiliki stat yang masif Dan sudah lebih dari cukup untuk membunuh musuh elite dan juga bossnya Yaitu candle knife Brute force squad Biasa dikenal sebagai strategi barber Operator yang ada di dalam squad ini ada banyak Mulai dari chain, silver rush, surtur, ner, dan masih banyak lagi Dengan squad ini, kalian bisa meratakan musuh dengan cepat berkat skill mereka Lalu yang ketiga adalah low rarity squad Dengan squad ini, kalian perlu menahan musuh cukup lama untuk mengulur waktu skill dari operator kalian Biasanya low rarity squad ini ditemani dengan 1 operator meta Dalam CC ini, kalian bisa pinjam chain sebagai operator inti kalian Atau kalau kalian berniat untuk memakai full bintang 4 Kalian bisa memakai pinecon dengan skill 1 mastery 3 sebagai pengganti chain Mungkin kalian harus memakai pinecon level max untuk CC ini Selain operator-operator yang aku sebutkan di atas Aku ada 10 rekomendasi operator untuk CC 8 ini Yang pertama gravel atau yato Atau pokoknya fast redeploy lah Operator ini dipakai untuk memancing skill dari candle knight Lalu yang kedua ada wandering medic Dipakai untuk memulihkan elemental damage yang diterima operator Lalu yang ketiga adalah mortal Mortal merupakan pemberi DB terbaik di CC Bahkan sampai CC 7 kemarin Mortal masih menjadi pilihan nomor 1 sebagai DB generator Lalu yang keempat adalah nightingale Skill 3 dari nightingale bisa menambah resistance untuk semua operator yang ada di area skillnya Dengan ini damage serangan dari candle knight yang diterima operator kalian Akan berkurang sesuai dengan persentase pertambahan resistance dari nightingale Selain itu nightingale juga punya phantom Yang bisa dipakai untuk memancing skill dari candle knight Lalu yang kelima ada bena Bena bisa dipakai untuk memancing pemanah yang memiliki serangan jarak jauh Pemanah ini memiliki jarak yang sangat jauh Iya serangannya global Dari ujung ke ujung Lalu yang keenam ada calcite Monster milik calcite memiliki 3 blok Dan memberikan true damage yang besar Lalu yang ketujuh operator yang memberikan efek sleep dan atau stun Operator yang masuk dalam kategori ini yaitu Kafka, Black Knight, Red dan juga Blamey Shine Mungkin masih ada lagi Tapi aku kasih yang pasti memberikan efek tersebut Karena aku melihat banyak strategi CC-8 yang mengambil risk tinggi Mereka memakai sleep untuk menahan musuh Khusus untuk Kafka dan Red Kalo kalian udah punya tapi masih elite 0 Kalian gak perlu menaikkan level mereka Atau upgrade ke elite 1 ataupun ke elite 2 Cukup menaikkan skill mereka sampai ke level 4 Karena timing DP di CC ini sangat ketat Lalu yang kedelapan ada Hoshiguma skill 2 Skill 2 milik Hoshiguma memiliki efek thorns Yang dimana musuh akan terkena damage Sesuai dengan persentase dari total attack Hoshiguma Operator ini juga aku pakai di event near light kemarin Untuk memancing pemanah jarak jauh ini Lalu yang kesembilan ada Tequila Tequila bisa dipakai untuk membunuh musuh elite Dalam jarak yang aman Atau di belakang defender lah Kalo pengen lebih aman lagi Lalu yang kesepuluh ada Gnosis Gnosis ngasih freeze Yaudah sebenernya aku gak perlu jelasin freeze ini apa ya Lalu untuk strateginya kayak gimana Aku gak bisa untuk jelasin strateginya kayak gimana Tapi aku udah ada beberapa strategi yang mungkin bisa kalian pakai Untuk linknya aku taruh di kolom deskripsi Baik segitu saja Semoga kalian bisa menamatkan CC8 nantinya Iya menamatkan CC8 Maksudnya dapat freeze 18 Dalam minggu pertama atau hari pertama Oke biasanya sepuh gitu sih Baru rilis udah langsung freeze 18 Ya kan kalian para sepuh Kalo aku gak bisa Aku biasanya hari ketiga Oke segitu saja Oksu Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe